Lalu untuk mengetahui update terkini persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kita sudah terhubung, Pak Mirsa, dengan dua rekan kami, yaitu ada Leo Chandra di gedung MPR-DPR dan juga ada Ikra Anggana dari Istana Kepresidenan Jakarta. Pertama kita akan menuju ke Istana terlebih dahulu, ada Ikra. Selamat siang, Ikra. Bagaimana agenda di Istana Kepresidenan hari ini? Ya baik, selamat siang Fahda dan juga Pemirsa untuk agenda hari ini di Istana Merdeka Jakarta, persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Ngeraka terus dilakukan. Jika kami pantau sejak pagi hari tadi, Fahda dan juga Pemirsa berbagai dekorasi untuk memeriahkan acara upacara pisah sambut di Istana Negara maupun Istana Merdeka, ini terus dilakukan. Jika kami lihat tadi ada berbagai macam bunga ini sedang di-loading ini ke dalam Istana Negara maupun Istana Merdeka, dan berbagai dekorasi lainnya seperti sound system dan juga air conditioner ini dipasang di beberapa titik untuk tentunya membuat nyaman para tamu undangan yang akan hadir pada upacara pisah sambut besok seperti itu. Dan tadi kami sempat melihat juga bahwa ada panggung mini di belakang teras Istana Negara ini untuk pertunjukan seni untuk tempat menyambut para tamu VVIP yang datang mengingat selain upacara pisah sambut juga malam harinya ini Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melakukan gala dinner begitu Fahda dan juga Pemirsa bersama dengan tamu-tamu VVIP atau tamu sekelas selevel Kepala Negara baik itu Presiden ataupun Wakil Presiden yang hari ini informasinya ini sudah berdatangan ke Indonesia dan sejumlah persiapan untuk gala dinner kami lihat sejumlah kursi ini sudah ditata sedemikian rupa dan juga nampaknya akan ada panggung di dalam begitu. Dan mengenai hal yang ditunggu ini terkait dengan pidato terakhir Presiden Joko Widodo seperti itu apakah akan dilangsungkan besok setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto ini masih kita akan tunggu informasinya. Namun tidak menutup kemungkinan kemarin Kepala Sekretariat Presiden Herubudi Hartono ini menyampaikan bahwa akan ada pidato yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam upacara pisah sambut besok. Dan untuk informasi lainnya Fahda dan juga Pemirsa mengenai berbagai persiapan juga terus dilakukan seperti yang kami pantau itu ada pengecetan tembok-tembok atau infrastruktur gitu ya di istana ini dipugar kembali agar lebih cerah pemasangan lampu-lampu yang kurang terang seperti itu untuk menyambut tamu-tamu VVIP negara lainnya. Fahda. Baik Estana sudah mulai bersiap sejumlah perbaikan begitu ya seperti pengecetan ulang juga sudah dilakukan di sana.